Intro Coba deh penggemar ayam bakar, mana suaranya? Wui, wui, hari ini aku mau ajak kalian kulineran di daerah Meruya, Jakarta Barat. Jadi kuih-kuih mari merapat nama tempatnya warung ayam bakar Ibu Dwi. Disini nyajiin ayam bakarnya beda banget loh dari yang lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita sikat guys. Aku pesennya ayam ekoran nih guys. Ayamnya tuh udah dimasak dengan udang setengah matang dulu. Jadi kalau kalian pesen penyajiannya tuh gak pake lama deh. Yang bikin ngiler banget adalah si ayamnya bakal diolesin pake bumbu madu yang super endol. Ingat, diolesin di setiap sisi loh. Gak cuma sampe situ, tapi abis matang bakal diolesin lagi pake bumbu madunya. Bener-bener gak pelit banget deh, ayam bakarnya jadi super glowing. Ayo siap yang udah ngiler guys. Selain si ayamnya, aku juga mau nyobain si lele bakar rica-ricanya. Lele-nya tuh bakal dibakar diolesin bumbu madu andalan warung Ibu Dwi ini. Jangan lupa dioles-oles kedua sisinya. Tapi ya, yang bikin beda adalah lele-nya bakalan diolesin bumbu rica yang bener-bener menggugas lera banget. Dijamin bikin kalian tuh nagih. Aku aja yang ngeliat proses masaknya udah ngiler banget loh. Nah, Besti. Sekarang aku mau nge-review dua makanan dari warung makan Ibu Dwi yang ada di daerah Meruya ya guys. Yang luar biasanya adalah apa guys? Dia tuh punya bumbu yang ngedok banget kayak bedak biduan. Nah, yang pertama aku mau nyobain lu si ayamnya. Ini ayam bakarnya dimarinasi sama mereka. Dengan bumbu spesialnya sampai ketahu tempenya pun dimarinasi, Besti. Nah, mari kita unboxing dulu. Ui, ui. Wow, tinggalin guys. Ini ayamnya meningkat juara pisan ya, masih hanet ya. Mari kita bereweken dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ui, ui. Ini aku ambil dadanya. Sama aku mau ambil bagian pahaknya. Tekstur ayamnya empuk banget. Aroma bumbunya itu wangi, ahili wir. Sekarang kita gila-gila dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wih. Haduh, Gusti. Ini ayamnya super legit dan bener-bener bumbunya itu berani banget guys. Kudusangwan. Nah, Besti. Di sini yang menarik adalah dia tuh punya tekstur ayamnya tuh bener-bener legit banget. Cui, tuh liat ya. Sama dia punya bumbunya tuh terasa banget. Pedasnya, manisnya, gurihnya ya. Aku mau pakein sih. Tuh liat tempenya. Wui. Sama ini sambal merahnya harus kita sebelorken. Nah, tuh liat guys. Ini kita tipikal sambal-sambal, ayam bakar, ayam goreng kebanyakan ya. Kalo kita temuin di pinggir jalan. Ini guys, tapi ini endul. Kita kucurin dulu. Kita ambil dagingnya. Nah, dagingnya kita protelin dulu. Habis itu kita cocolkan, kita colekkan karena sambal, nak. Tuh liat. Uwak-uwak tang poho. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu madunya tuh ngerasep sampe daging ayamnya loh. Pasti makan pake nasi bener-bener spektakuler banget rasanya. Jadi ini kayak sambal tomat gitu. Ada asem-asemnya, ada hasem-hasemnya gitu loh, Besti. Tapi aku selalu simak ayamnya. Ini tuh ayamnya bumbunya tuh bener-bener mendok banget. Gak ala-ala. Jadi begini kali kita uwak-wak ke nasi kayak begini tuh liat. Gusti! Nah, kudu begini kalo makan mah guys. Tuh liat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan si ayam pake sambal merahnya bener-bener makin jadi menggiurkan banget. Love it banget guys. Apalagi dipaduin sama tempe maupun tahu bakarnya. Wuh, dia pindah sini. Nah, ini mah ui. Sekarang kita harus cobain lelenya ya. Jadi Besti, ini lele bukan sebarang lele. Dia mengalami proses yang luar biasa ya. Pertama ini digoreng dulu. Abis itu dibakar. Pake bumbu rica-rica-nya. Jadi yang namanya bumbunya tuh liat guys. Nempelnya tuh sempurna banget. Garingnya norok-tok ya. Dan aromanya gusti. Ini kayak tanah kena hujan gitu. Ngerti gak sih? Kayak, uh, sedep gitu loh. Nih, aku mau gua aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lele-nya crispy banget. Apalagi habis dibakar aroma smoky-nya. Nambah kenikmatan si lele rica ini guys. Dia punya daging yang garing dan renyah. Bumbu rica-ricanya. Wui, wui. And doll. Biasa kan lele kan cuma digoreng. Cacau ke sambal. Simple. Kasih salapan. Kalau di sini mereka tuh repot banget. Digoreng. Dibakar lagi. Diolesin lagi. Paling bumbu rica-ricanya. Ya kan? Dibolak-balik. Terjadilah lele yang nikmat. Bagus. Cakep. Tuh, lihat. Daging tuh tebel banget. Dan mereka tuh milih lele-nya juga bukan lele-nya yang masih cilik ya guys. Dia udah remaja lele-nya. Jadi dagingnya agak tebel. Ya kan? Nih. Dia makannya harus pakai ini. Ini adalah sampel hejo. Selasih favor disini guys. Cocol keun. Wui, wui. Hmm. Ya. Pakai nasi kesini ya. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lele rica terus pakai cabai hijaunya itu cocok banget. Sambel cabai hijaunya. Huh. Nikmat. Sambel hijaunya juara. Hmm. Enak banget. Tambah lagi tahunya yang digoreng sama mereka di Bacem. Ya. Ini sampel hejonya. Wui. Gagal. Gagal diet Besti. Tuh. Taruh lagi. Kadang-kadang sambel hija tuh suka ada bau langunya. Kalau ini enggak. Makanya begini ya. Tahu. Tuh liat. Ini lele-nya udah dipotelin. Kasih sambel hijaunya. Hmm. Sok. Siap enak ya. Kita dadetkan. Nih. Kita uwek-uwek. Wuh. Gusi. Balap-balapkan Besti yang dirumah pasti ngacai kan. Ah. Balapkan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pas makan lele. Rica dipaduin tahu dan tempenya. Emang beneran enak banget. Cobain ya guys. Bumbu ricanya pun enggak main-main lho. Enak dan enggak pedes. Tenang. Masih bisa diikmatin pakai nasi Besti. Kita kasih rating dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa ya. Untuk warung ayam bakar ibu duwi ini. Penasaran kan? Penasaran? Penasaran? Kita kasih langsung nilai. Sembilan. Yes. Jangan pernah di-estimate makanan yang ada di pinggir jalan kaki lima kayak begini. Karena kenapa mereka tuh bener-bener mantep banget. Makanan banyak yang enak. Dan tandanya bikin lapar. Up. Wuuu. I know it isn't like me. Nothing's gonna write me. I know it isn't like me. Terima kasih.